Kompas.com Ketua Panitia Pelaksana OC Piala Presiden 2019 Iwan Budianto mengatakan, Piala Presiden 2019 akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden memang selalu hadir untuk membuka turnamen tahunan ini. Piala Presiden 2019 merupakan edisi keempat sejak turnamen ini digelar untuk kali pertama pada 2015. Dari empat edisi ini hanya penyelenggaraan pertama yang dipegang oleh operator swasta yaitu Mahaka Sports & Entertainment. Setelah itu, Piala Presiden langsung ditangani oleh PSSI. Persib Bandung keluar sebagai juara pada Piala Presiden pertama. Kemudian, tahun 2017 giliran Arema FC yang menjadi kampiun. Persija Jakarta berjaya pada Piala Presiden tahun 2018. Berikut ini lima fakta menarik tentang Piala Presiden 2019. Pertama, diikuti oleh 20 tim dan terbagi menjadi lima grup. Piala Presiden 2019 diikuti oleh 20 tim, terdiri dari tim Liga 1 dan perwakilan Liga 2, yang dibagi dalam lima grup. Pertandingan pada fase grup ini berlangsung di satu stadion yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Berikut pembagian grup Piala Presiden tahun 2019. Grup A digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Terdiri dari Persib Bandung sebagai tuan rumah Persebaya Surabaya, Perserus Rui, dan Tira Persikabo. Grup B digelar di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Terdiri dari Bayangkara FC, sebagai tuan rumah Semen Padang, Bali United, dan Mitra Kukar. Grup C digelar di Stadion Mohamad, Subroto, Magelang. Terdiri dari PSIS Semarang, sebagai tuan rumah PSM Makassar, Persipura Jayapura, dan Kalteng Putera. Grup D digelar di Stadion Maguoharjo, Sleman. Terdiri dari PSS Sleman, sebagai tuan rumah Persija Jakarta, Madura United, dan Borneo FC. Grup E digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang. Terdiri dari Arema FC, sebagai tuan rumah Persela Lamongan, Persita Tangerang, dan Barito Putera. Kedua, menggunakan format baru. TSSI menyatakan bahwa Turnamen Pramusim Piala Presiden 2019 menerapkan format baru khusus untuk laga semifinal dan final. Tim yang lolos ke perempat final adalah juara grup bersama tiga peringkat kedua terbaik. Pada delapan besar ini, pertandingan berlangsung masih dengan format satu tuan rumah. Setelah itu, tim tersebut harus melewati semifinal yang berlangsung kandang-tandang. Terakhir, tim itu sah menjadi juara jika menuntaskan partai final, juga bersistem kandang-tandang, dengan kemenangan. Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto menyebut, alasan utama diambilnya keputusan tersebut semata-mata untuk meningkatkan jumlah penonton. Final akan digelar dengan sistem kandang-tandang. Rencananya berlangsung pada 9 dan 12 April 2019, kata dia. Ketiga, hadiah. Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto mengatakan, juara turnamen Pramusim Piala Presiden 2019 akan meraih hadiah uang tunai sebesar 3,3 miliar rupiah. Tim juara akan mendapatkan 3,3 miliar rupiah dipotong pajak. Persis seperti edisi tahun lalu, kata Iwan, yang juga Ketua Panitia Pelaksana OC. Piala Presiden 2019 Hadiah runner-up turnamen juga sama dengan edisi tahun 2018 yaitu berhak meraup 2,2 miliar rupiah. Namun, penurunan hadiah terjadi untuk peringkat ketiga yang kini hanya mendapatkan 750 juta rupiah. Jumlah yang sama juga akan diperoleh tim peringkat keempat. Beberapa kategori terbaik lain di Piala Presiden 2019 juga akan diberikan apresiasi. Pencetak gol terbanyak memperoleh 150 juta rupiah, pemain terbaik 250 juta rupiah, pemain muda terbaik 150 juta rupiah, dan wasit terbaik 50 juta rupiah. Keempat, siaran langsung. Wakil Ketua OC, Piala Presiden 2019 yang juga Direktur Stasiun Televisi Pemegang Haksiar, Piala Presiden 2019 Harsiwi Ahmad mengatakan, pihaknya akan menayangkan secara langsung seluruh pertandingan atau 40 laga turnamen pramusim tersebut. Selain melalui televisi, yang disebut tidak akan diacak jika ditonton melalui antena biasa, semua laga itu juga dapat disaksikan secara streaming melalui laman daring. Kelima, Medvi dan Subsidi. Setiap tim yang berlaga di Piala Presiden 2019 akan mendapatkan biaya pertandingan atau Medvi yang besarnya tergantung hasil laga. Pada turnamen ini, setiap tim mendapatkan 125 juta rupiah jika memenangkan pertandingan, 75 juta rupiah jika kalah, dan 100 juta rupiah kalau laga berakhir imbang. Selain itu, dengan konsep lima tuan rumah pada fase grup, setiap tim yang berstatus tandang akan memperoleh subsidi transportasi sebesar 100 juta rupiah. Sementara untuk tuan rumah diberikan subsidi 800 juta rupiah yang nantinya digunakan untuk menjamu tiga klub lainnya di babak grup. Itulah lima fakta menarik dari turnamen kamusim Piala Presiden edisi keempat tahun 2019. Menurut kalian tim manakah yang akan menjadi juara Piala Presiden edisi keempat tahun 2019? Tim manakah jagoan kalian?